di awal film kita diperlihatkan dengan anjingnya sedang asik makan lalu di belakangnya terlihat sesosok penculikan dan seseorang yang diculik lalu muncullah pemeran utama kita gadis bernama Lisa itu tersadar dia telah berada di sebuah kota kecil dalam keadaan leher terikat seperti anjing dan film yang berjudul likes dog bun dimulai saat seseorang datang memberi makan Lisa beralasan ingin pergi ke kamar mandi untuk melarikan diri namun petugas itu malah menyuruh Lisa untuk buang air di selokan yang telah disediakan dan lagi saat Lisa anda memakan makanan itu ia sangat jijik karena Lisa menyadari bahwa itu adalah makanan anjing sebenarnya apa ini dan apa yang sedang dilakukan para orang-orang ini sehingga menyandra Lisa lalu menjadikan Lisa seperti anjing kita akan tahu jawabannya di pertengahan film lanjut hari-hari pun berlalu Lisa yang sudah terlalu lapar mau tak mau harus memakannya hingga ia mendengar teriakan seorang pria yang meminta tolok namun saat Lisa berusaha berkomunikasi dengan wajan tempatnya makan tiba-tiba ia tak sadarkan diri seolah-olah terkena biur dari penjelasan Pak Fahri Hamzah tempat ini sedang melakukan penelitian sikap dan perilaku setiap hari akan ada orang yang memberi Lisa makan dan Lisa selalu diawasi dari ruang laboratorium jadi manusia di sini diperlakukan seperti anjing untuk mengetahui bagaimanakah perilaku mereka dan gimana respon mereka jika diperlakukan seperti anjing Apakah akan nurut atau akan memberontak dari mulai makan cara dia dimandikan bahkan bisa dibuatkan sebuah kalung pencekik agar ia tak bisa kabur dari di sini sudah seperti anjing beneran saat Lisa di halaman ia berusaha untuk kabur namun semakin ia melangkah semakin pula kalau itu mencekiknya dan seseorang juga mengalirkan tegangan listrik dipagar disbahkan kini pengeras suara itu mengecap Lisa sebagai anjing yang nakap saat Lisa kembali ke ruangan tiba-tiba ada seseorang yang mengajak berkomunikasi pria itu mengenalkan diri sebagai Adam hal itu membuat Lisa sedikit lega karena sekarang ia tahu bahwa ia tak sendirian dan saat Lisa ingin memakan makanan yang diberikan oleh petugas Adam melarangnya karena Adam tahu makanan itu membuat mereka berhalusinasi dan tak sadarkan diri namun Lisa tetap tenang dan terlihat baik-baik saja seperti ada yang aneh petugas yang melihat Adam tak mau memakan makan makanannya yang telah disediakan pun datang menghampiri lalu menyetrumnya sembari mengatakan dasar anjing nakal hingga saat Lisa tersadar ia berada semakin dekat dengan ada ada meminta maaf karena ulahnya Lisa jadi mendapat perlakuan kasar namun Lisa tak terlalu mengambil pusing hal itu dan ia juga berjanji akan selalu menemani Adam dan membawanya keluar dari sini mereka pun semakin dekat dan saling menceritakan keluarganya masing-masing ring untuk menghabiskan waktu hingga petugas kembali datang dan memberi mereka makan Lisa langsung menyantapnya dengan nikmat Adam yang sudah tak makan selama beberapa tahun pun akhirnya ikut menikmati Oh not bad enak juga ya rasanya seperti rendang ucap ada dan benar saja tak bersalah lama makanan itu membuat mereka tak sadarkan diri sebelum itu tertawa lepas seperti habis menghisap marijuana saat Lisa terbangun ia memanggil Adam dan betapa senangnya mereka saat mengetahui bahwa jarak mereka semakin dekat Mereka pun mulai menyusun rencana untuk kabur ada mulai berusaha melepas kalung yang ada di leher Lisa namun tiba-tiba penjaga yang berada di luar ruangan mengingatkan mereka bahwa tak boleh bersentuhan stay halal berada melihat penjaga itu Adam sangat amat-amat ketakutan takut ia dipisahkan dengan Lisa karena disini ia sudah merasa nyaman dengan Lisa namun Lisa tak memperdulikan penjaga itu dan terkesan menyepelekannya sehingga penjaga itu kesal lalu mengaktifkan kalung pencekik hingga Lisa sesak nafas dan tak sadarkan diri lagi tak terasa mereka sudah dikurung selama 14 hari Adam yang telah menyusun rencana berhasil menyerang petugas yang memberinya makan dan mengambil kunci untuk melepaskan kalung mereka namun siapa sangka what the fuck what happened ayah naun kenapa kamu Lisa jadi dari kejadian itu nampak Lisa disini bukanlah korban penculikan alias Lisa adalah anggota dari dua orang bernama George dan Erika yang ternyata kedua orang itu adalah sahabat baik Lisa Lisa sedikit protes kepada George karena di awal enggak ada penjelasan tentang arus listrik dan makanan yang membuat halu namun George menjelaskan bahwa itu ia lakukan untuk membuat anjing patuh kepada majikanya hingga tak lama kemudian telepon berbunyi yang ternyata dari dosen mereka yang bernama nyonya visor dosen itu protes karena kamera CCTV disana mati dan si dosen tak bisa mengawasi perkembangan mereka George berjanji dalam waktu 10 menit semua akan kembali normal dan Lisa pun diantar kembali ke ruangannya saat Adam terbangun ia sangat bingung karena seingatnya ia telah berhasil melumpuhkan penjaga dan merebut kunci dan Lisa berusaha menutupinya dengan mengatakan bahwa Adam hanya berhalusinasi padahal kamu Lisa yang bajingan sukanya menyiksa padahal lelaki itu sukanya di akmalah pagi pun tiba Lisa dan Adam yang berada di luar mencoba mendekati pagar dan setelah mengetahui pagar itu tak lagi dialiri arus listrik ada mengajaknya untuk kabur dari tempat ini Lisa yang tak mau membuat Adam curiga pun menurutinya dan semakin mereka menjauh dari pagar itu talung yang ada di leher mereka semakin mencekek hingga membuat mereka berdua tak sadarkan diri lagi betar-betar pingsan betar-betar pingsan aduh aku belum pernah ngerasain yang namanya pingsan tuh gimana saat Adam tersadar ada seorang dengan pakaian anti-corona mendatanginya dan menyutikan sebuah cairan yang membuat Adam berhalusinasi dan ternyata pria hantu itu adalah George kini ia menghampiri Lisa dan anehnya Lisa juga disuntik dengan cairan tersebut lalu apa sih yang direncanakan George sebenarnya hai 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 saat George kembali ke ruangan pengawasan Erika menanyakan kenapa banyak kamera yang mati saat George pergi namun George berbelit-belit seperti ada yang ditutupi dan meninggalkan Erika sajur pergi Erika yang tak melihat Adam dan Lisa di ruangannya pun menemui dua temannya dan mengajaknya untuk memeriksa semua ruangan di tempat ini dan betapa kagetnya saat Erika melihat Lisa telah terikat dan tak sadarkan diri dua teman Erika juga menemukan Adam di ruangan lain setelah mengembalikan Lisa dan Adam ke ruangan Erika menghubungi dosennya agar datang ke sini untuk memastikan semuanya aman George yang kembali kaget saat melihat Adam dan Lisa telah kembali ke ruangannya bersama dengan itu dosen pun datang dan memarahi Josh habis-habisan karena telah bertindak melenceng jauh dari apa yang sudah direncanakan yuk kamu keluar dari rencana ya angin bahkan dosen situ mengancam akan memperjarakan George jika terjadi sesuatu yang membahayakan nyawa para relawannya jadi yang ada di sini bukanlah hanya Adam dan Lisa melainkan ada puluhan orang yang rela menjadi bahan eksperimen untuk kegiatan perkulihan ini tapi ya dibayar lalu dosen itu menyuruh Erika mengambil Lisa untuk diintrogasi setelah menyutipkan obat adrenalin untuk membuat Lisa tersadar dosen itu pun menanyakan kepada Lisa apa yang sebenarnya telah terjadi what happened aja naon Lisa what's wrong with you bitches siapa ada mana dokumen tentangnya kamu ini membahayakan posisiku dosen juga mematikan CCTV dengan tablet canggihnya agar tak ada orang lain yang tahu tentang rencana mereka namun disini Lisa yang terpengaruh obat-obatan dan tak mau jauh dari Adam tak memperdulikan omongan dosen itu dan malah mencekiknya hingga tak berdaya Lisa juga mencutikan cairan yang sama ke dosen tersebut dan menguncinya di ruang pendingin agar tetap tersadarkan diri namun tersiksa setelah itu melalui CCTV Lisa memberitahu Erika dan George bahwa ia telah siap kembali ke ruangan Erika menanyakan kepada Lisa kemana dosen mereka pergi Lisa menutupi perbuatannya dengan mengatakan bahwa dosen langsung pergi karena ada urusan mendadak setelah mengantar Lisa kembali ke ruangan Erika yang berada di ruang pengawas penasaran atas kepergian dosen dan berniat menghubunginya namun George menghalanginya dan merebut ponsel gadis tersebut mendingan kamu keluar aja cari nasib adang biar pikiranmu plong disini biar aku yang ngurus ucap George saat Erika pergi George pun mulai memeriksa kembali CCTV dan berhasil menemukan tablet pintar yang disembunyikan Lisa Erika yang penasaran dengan apa yang direncanakan oleh George pun diam-diam mengikuti dan ia sangat syok saat melihat George menemukan tablet pintar bu dosen yang bisa digunakan untuk mengendalikan tempat ini saat George berkeliling ia juga menemukan bu dosen yang terbaring lemas di ruangan pendingin ibu dosen berusaha meminta tolong kepadanya namun George yang mempunyai niat jahat dan tak mau dirinya di penjara pun menjatuhkan kotak besi tepat di kelapa bu dosen hingga dosen tersebut ya sudah sementara itu gini Lisa dan ada menjadi semakin dekat mereka mulai menceritakan kisah cintanya masing-masing dan Lisa juga berharap ada mulai mencintainya Aduh cinta kok dibaksa bro bro cinta-cinta tayanjing di sisi lain terlihat Erika yang memadamkan listrik dan mulai mencari tahu apa yang telah terjadi di sini betapa kagetnya ia saat melihat bu dosen telah tewas mengenaskan dan tiba-tiba George pun datang menghampirinya saat Erika berniat untuk lapor polisi pria kuntul itu pun membiusnya hingga tak sadarkan diri di sisi lain Lisa yang merasa ada yang tak beres pun mengeluarkan kunci yang disimpannya dan berniat untuk mengajak Adam kabur dari sana namun George yang telah standby di ruangan pengawas tak diam saja melihat Elisa dan Adam kabur George pun mengaktifkan kalung pencekiknya hingga mereka tak bisa berbuat apa-apa saat Erika tersadar kini ia menggantikan posisi di Lisa Adam sangat marah dengan Erika karena ia tahu Erika adalah bagian dari pelaku hal goblok ini namun Erika berusaha menjelaskan bahwa dulu memang bagian dari ini namun semua melenceng jauh dari perkiraan Erika juga memberitahu dulu ada satu momen dimana Erika dan si dosen berniat untuk melepaskanmu namun Lisa menolak karena ia tak mau jauh-jauh darimu dan kini Lisa yang berada di ruangan pengawas bersama George sangat marah karena rahasianya telah terbongkar Lisa memohon kepada George agar mau melepaskannya dan meluruskan hal ini namun sebelum George melepaskan Lisa ia memperlihatkan sesuatu George mengajak ke sebuah ruangan dimana di ruangan itu terdapat banyak pria di rantai yang ternyata semua itu adalah mantan Lisa banyak banget cok mantannya ada 10 ini disini George mengaku bahwa ia mencintai Lisa ia bersusah payah menahan mantan-mantan dan orang-orang yang menyakiti Lisa supaya Lisa senang karena dendamnya sudah terbalaskan George juga mengakui bahwa ia sangat cemburu melihat ketertarikan Lisa dengan Adam Kenapa kau tertarik dengan Adam Apakah lebih besar dia daripada punya aku tapi kan kamu belum pernah melihat punya aku enjoy tak hanya itu George juga bisa memperlihatkan kepada Lisa bahwa ia telah membunuh bu dosen tersebut untuk membuktikan cintanya kepada gadis bibitan unggul tersebut setelah itu George pun mengajak Lisa melihat Adam dan Erika yang masih terikat Adam dan Erika memohon agar George mau melepaskan mereka namun George malah memberikan tablet canggih dan menyuruh Lisa untuk memilih siapa yang harus mati haduh Lisa yang sangat mencintai saya Adam pun memilih Erika untuk dikorbankan namun saat Lisa menekan tombol yang bernama Erika alat itu malah menyakiti Adam ternyata George telah mengubahnya hai 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 saya jadi jadi menguasai George disini menguasai game dan berhasil mempermainkan mereka bertiga hingga Lisa menantang George untuk membakar semua tempat ini dan keluar bersamanya perkataan itu membuat pesikis joster Demek dan josspun keluar dengan alat di leher Adam yang masih aktif hingga akhirnya Adam pun tewas dalam kejadian tersebut George George Erika disini sangat kesal karena Lisa mau mengorbankan Erika keluarga sekaligus sahabat dari kecil namun mereka harus tetap bekerjasama untuk keluar dari sini hingga saat George kembali ia menyuruh Lisa menekan tombol game over untuk menyelesaikan permainan ini dan betapa wajibnya what the fuck adidu diditau saat Lisa menekan tombol itu semua kalung yang menempel di mantan-mantan Lisa langsung aktif dan perlahan membunuh mereka satu persatu wudhu duduk males dendam sama mantan ini coy Lisa yang frustasi disinipun menekan tombol pemicu kalungnya sendiri dan membanting tablet cerdas itu supaya tidak bisa dibatalkan George yang tak mau kehilangan orang yang dicintainya Lisa pun berusaha menyelamatkan gadis bibitan unggul tersebut melihat ada kesempatan Lisa pun menghajarnya dan melepaskan Erika agar segera pergi dari tempat tersebut Erika dan Lisa pun terus berlari dari kejaran George hingga mereka terpojok di tempat dimana para mantan Lisa berada Lisa menyuruh Erika untuk segera pergi dari sini dan Lisa yang terus dikejar George akhirnya berhasil menjatuhkan pria beban tersebut hingga Lisa terpojok di sebuah ruangan dan haduh lihat sendiri aja saat George tersadar kini ia dalam posisi terikat dan kalung pemicu yang berada di lehernya serta Alisa dan Erika yang telah mendapat endless battle siap mengepik kambekan lawan di mpl Lisa pun menyiksa George dengan gayanya yang sedikit nyeleneh hadir 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 ngilu anjing saya gira film ini udah selesai namun ternyata Lisa yang terlanjur hancur besikisnya menghantamkan kunci Inggris ke wajah Erika dengan brutal hingga giginya peretel dan film diakhiri dengan keluarnya Lisa dari neraka itu setelah membakarnya film benar-benar tamat Wow oke terima kasih semuanya yang udah nonton sampai akhir saya ucapkan banyak-banyak-banyak-banyak ada di mau kasih ya karena kalian selalu memilih support saya walaupun jangan lupa subscribe like dan share terima kasih berbaik selamat menikmati